Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember Jawa Timur akhirnya sepakat memakzulkan Bupati Jember. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna dengan agenda usul hak menyatakan pendapat terhadap Bupati. Keputusan pemakzulan terhadap Bupati Jember Faida diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jember pada Rabu Suri. Rapat paripurna ini dihadiri oleh 44 orang anggota DPRD. Melalui hak menyatakan pendapat, mereka akhirnya sepakat memakzulkan Bupati Faida. Mereka menilai Faida telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Keputusan pemakzulan merupakan tindak lanjut dari penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang rekomendasinya tidak dilakukan Bupati. Secara politik, BNRD sudah memecat Bupati. Atau bahasa yang lebih strategis itu, artinya keberadaan Bupati ini sudah tidak diinginkan oleh DPRD. Rapat paripurna tersebut tidak dihadiri oleh Bupati Jember, meski telah diberitahukan sebelumnya. Kini secara politis, DPRD telah memberhentikan Bupati Jember. Namun secara administrasi, DPRD tidak dapat memberhentikan Bupati. Karena pemberhentian Bupati hanya bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui fatwa Mahkamah Agung. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.